bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih udah mampir lagi di channel gua hidayat nur dan kali ini gua pengen sharing gimana caranya lu dapet inspirasi iklan gitu, karena gini karena kan yang namanya iklan itu kan kadang bentok juga ya mau ambil angle apa gitu kan terus abis itu mau textnya gimana, copywritingnya gimana gitu, terus abis itu model videonya atau posternya gimana sih yang bagus itu adalah kendala yang gua alami juga, kalau misalnya gua lagi mentok buat ngiklan gitu, nah gua punya tips yang bagus buat lu semua, yang pengen nyobain mudah-mudahan sih ini juga bermanfaat ya yaitu dengan cara nyontek iklan orang gitu yang works ya, tandanya works gimana, langsung aja kita cobain pertama-tama, lu pasti harus masuk ke google dulu, terus ketik aja, ads library facebook nah ini lu masuk aja ke sini klik nah ininya lu ganti ke semua iklan nah misalnya nih, lu contohnya iklannya tuh misalnya skincare nah tuh ini ya lu misalnya jualan skincare lu bisa lihat iklan-iklan yang lagi jalan dan kategorinya tuh skincare contohnya ini nih ada brand ini brand Reglow namanya nih kita lihat ya kita lihat iklannya dijalanin dari tanggal 1 Januari 2023 ini masih aktif ya terus sekarang tanggal tanggal 9 nih gua ngerekam ini tanggal 9 berarti udah 9 hari dia jalan dan ya gak mungkin gua gak tau ini bagus apa enggak karena ini baru seminggu kan biasanya kalau ngetes iklan kan sepekan ya ada juga yang memang 3 hari tapi menurut gua kalau yang orangnya patokannya 3 hari ikan jelek atau bagus dan ini udah sepekan jalan berarti ini bagus nah ini kontennya bisa kita tiru nih skincare glowing lu bisa tiru banyak ide disini gitu misalnya lu punya apa lagi ya misalnya lu jualan ini tuh banyak tuh contoh-contoh poster contoh-contoh copywriting ini di tanggal tanggal berapa ya kita cari madu misalnya ada gak ya madu oh ada nih madu nih ini ada madu alyaman nih ini gua tau nih produknya nih nih ini madu gini cara ngiklannya gitu ini kalau ngiklan dari tanggal baru 5 Januari nih nah ini konten-kontennya bisa lu tiru-tiruin atau bahkan lu download kalau emang produknya sama misalnya produknya sama nih apa namanya misalnya blender blender ya blender blender ada tuh yang di shopee tuh yang blender-blender handblender itu ya kan banyak tuh yang diklan-klanin nah lu bisa ambil itu tuh misalnya nih nah ini handblend nih handblend nih ini mereka beriklan dari tanggal 8 Januari gitu nih tuh lu bisa lihat konten-kontennya bisa lu ambil-ambilin sebagai ide ya sebenarnya ya terus teks-teksnya bisa lu copy juga kalau emang ngerasa bagus gitu terus lu misalnya pengen ngeliat landing page-nya juga bisa kalau gak salah ya ini gue gak tau ya sekarang bisa apa enggak dulu sih bisa sampai ke landing page ya temen-temen misalnya ini nih hotel iklan oh ini dia dia WA ya gak gak go to landing page ya tata-tata kirim pesan ini ini beli sekarang nih coba cek tuh langsung nyampe ke ini apa namanya ke landing page-nya mereka gitu wah ini mantep sih oh iya ini produk luar ya jangan-jangan oh iya USD jadi emm lu bisa lihat landing page-nya lu bisa tiru-tiru juga landing page-nya gitu untuk emm jadi ideal ya jangan jadi ini nih apa nyontek-nyontek doang gitu oh gini tampilannya oke juga mantep-mantep itu ya sebenernya tips buat lu ngecek atau emm nyari ide terkait iklan konten dari mulai video foto poster sampai ke copy ratingnya bisa lu tiru gitu kalau misalnya lu punya produk yang sama maka sama rival lu juga bisa lu ambil sebenernya cuman kan ini soal etika ya lagi-lagi emm ini cara simpel yang bisa gua kasih ke lu untuk lu yang masih baru mau terjun di dunia facebook ads semoga bisa membantu dan semoga bisa terus emm menginspirasi dan terima kasih udah nonton kalau emm suka bisa di like yang banyak disini bisa di share juga ke temen-temen kalau misalnya emm emm video-video gue bermanfaat ya gue pamit terima kasih banyak Assalamualaikum 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 Assalamualaikum